Saudara-saudara kami dari kaum Kristiani, kami sampaikan selama... Inilah video yang tengah viral. Dalam video ini seolah calon wakil presiden nomor urut 01 Maruf Amin mengucapkan Natal sambil bergaya ala Sinterklas. Tanggapi hal ini calon presiden petahana Jokowi Dodo mengajak seluruh pihak untuk bijak dalam menggunakan media sosial. Mantan gubernur DKI ini meminta semua pihak dapat menjaga diri dari cara-cara negatif seperti ini. Bahkan Jokowi menantang semua pihak untuk adu kreatif, membuat meme yang dapat menghibur masyarakat. Kalau buat meme-meme yang lucu-lucu, saya kira itu lebih... Kenapa sih kita gak membuat yang kreatifitas tapi yang menyebabkan orang itu tertawa gitu. Bukan yang menjengkel, bukan yang membuat orang jadi benci, yang jahat. Stop itu, stop itu. Sementara itu calon wakil presiden Maruf Amin mengaku sudah memaafkan pelaku yang mengedit fotonya dengan pakaian Sinterklas. Meski begitu, ia tetap menyerahkan proses hukum pelaku kepada penegak hukum. Ya, sebagai seorang KAI itu kalau ada orang minta maaf itu ya, seperti saya katakan kemarin juga. Tentu harus saya maafkan, karena memang polisi belum beritahu saya ya. Nah, hanya memang ini harus menjadi peringatan kepada siapa saja untuk tidak menyebabkan. Jangan sampai ada pihak yang diugikan, ya seperti saya kan akhirnya dirugikan dengan adanya pokok itu. Ma'ruf Amin sendiri pada hari Sabtu pagi menghadiri kegiatan doa bersama di Ponpes Mataul Anwar Linah Dlatil Ulama di Pandeglang, Banten. Kegiatan ini bertujuan untuk mendoakan korban bencana tsunami di Selat Sunda. Dalam kesempatan tersebut, Cawapres Ma'ruf Amin mendoakan agar warga yang menjadi korban bisa diberi kesabaran dan bisa kembali ke rumah. Iman Santosa, Yusuf Reza melaporkan untuk NET.